Pemko Pekanbaru terus melakukan sejumlah upaya dalam penertiban dan penataan pasar yang ada di Kota Pekanbaru. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Pekanbaru Mas Irba mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir, Pemko Pekanbaru sudah menginstruksikan beberapa kecamatan untuk menyediakan lahan seluas 1 hingga 2 hektare. Lahan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai lahan pasar resmi pemerintah di wilayah kecamatan. Pasar kecamatan akan menjadi sentral perdagangan masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing. Prioritas utama dalam penyediaan lahan pasar kecamatan ini adalah kecamatan yang ada di kawasan pinggiran kota seperti kecamatan Tenayan Raya, Rumbai-Rumbai Pesisir, Tampan, Payung Sekaki, dan Bukit Raya. Program pasar kecamatan sampai saat ini belum selesai sepenuhnya karena disebabkan oleh ketebatasan dana dan ketersediaan lahan yang sesuai untuk dijadikan pasar. Salah satu kecamatan yang telah membangun pasar adalah kecamatan Rumbai dan akan segera disusul oleh kecamatan Bukit Raya yang telah memiliki lahan. Ada 36 titik yang sudah kita monitor terhadap kegiatan pasar kaget atau pasar jongkok namanya. Nah ini kita kan 5 tahun ke depan, kami dapat arahan kemarin dari Pak Wali Kota bahwa kita akan membentuk pasar kecamatan. Hari ini kita di tahun 2017 kita akan mulai dari Rumbai. Rumbai yaitu pasar Tegu Kasim yang kita jadikan pilot proyeknya dan itu mendapatkan dana dari pemerintah pusat dari sumber dana tugas pembantuan sebesar 6 miliar rupiah. Itu akan kita laksanakan di tahun ini dan itu akan juga kita di tahun ini juga kita akan sudah mengusulkan kemarin melalui Ibu Dirjen kita minta untuk ke Bukit Raya. Pemko Pekanbaru berharap agar lahan pasar kecamatan berada pada kawasan wilayah yang paling strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Heru Rinaldo dan Al-Hafiz melaporkan.